Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Supriyadi Saya petani horti sejak tahun 2017 Dan saya bisa gajian setiap hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Supriyadi semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Rang Organik Channel yang membahas putar tips, edukasi, tutorial, dan informasi Bagaimana cara melakukan proses budi daya tanaman Dengan metode yang murah dan mudah Namun cepat berbuah ya Supriyadi semuanya Dan tentunya di channel ini juga membagikan informasi yang menarik lainnya ya Oke Supriyadi semuanya Di kesempatan video kali ini Saya akan membagikan komoditas tanaman Yang jika ditanam dalam satu lahan Bisa setiap hari panen dan gajian ya Tanaman apakah itu? Jadi untuk kalian yang memang mungkin sedang lagi mencari referensi usaha di desa Kalian bisa simak video ini sampai habis ya Namun agar tidak gagal paham Tidak dihancurkan untuk tidak skip-skip videonya Supriyadi semuanya Oke tanpa berlama-lama lagi Mari kita simak video ini selengkapnya Dan tanaman apa saja Yang panennya bisa berurutan Yang pasarnya dapat diserap oleh masyarakat sekitar sini Dimana disini ada terong gladik Yang umur panennya kurang lebih 2 bulan Terong ini sangat diminati di daerah sini Rasanya sangat manis dan segar untuk dibikin lalapan Terong gladik seperti ini disini dihargai dengan 3000 per kilo Saya menanam 7 bedeng dengan kurang lebihnya 700 pohon Dalam 1 bedeng ada 100 pohon Terong gladik ini bisa dipanen kurang lebihnya 3 hari sekali Dan kelemarin saya panen kurang lebihnya dapat 56 kilo Itu pun panen pertama dalam 7 bedeng ini Dimana terong gladik ini Kalau perawatannya bagus Nutrisinya bagus Umur produksinya kurang lebihnya bisa 1 tak Dalam luasan 1,4 hektare ini Saya menanam terong ungu Dengan jenisnya largo Dan terong gladik Kemudian ada tomat Kacang panjang Dan timun Dalam 4 jenis tanaman ini Umur panennya berbeda-beda Umur dari terong largo ini Dan terong gladik Kurang lebihnya 65 hari Dan saat ini Musim panen dalam petikan pertama Mungkin sekitar 1 dan 2 minggu ke depan Buahnya ini akan terlihat bagus lebatnya Kalau saat ini masih terlihat kecil-kecil Begitu juga dengan terong gladik Yang panen duluan adalah terong gladik Dan urutan terakhir adalah tomat Yang pasti dalam tanaman 4 jenis ini Kalau sudah umurnya panen Waktu petik akan beruntung terus Seolah-olah setiap hari itu akan panen terus Bahkan sebelum panen Para pedagang-pedagang itu Datang untuk membeli Cuman belum saya layani Karena menjaga produksi dan kualitas yang lebih banyak Terong largo ini Umur panennya kurang lebihnya 2 bulan Dimana panjang maksimal bisa sampai 50 cm Harga disini 1000 rupiah perikat Dalam satu ikat ada 3 buah terong Biasa dalam satu pohon bisa kita petik Ada 3 buah terong Jadi setiap panen dalam 3 hari sekali Satu pohon bisa menghasilkan 3 buah terong Di terong ungu ini saya menanam sekitar 15 bedeng Dalam satu bedengnya ada 100 pohon Kurang lebih total semua ada 1500 pohon Jadi target saya dalam satu kali panen ada 1500 ikat Ya Alhamdulillah buat tambahan ekonomi Tanaman tomat Dimana saya menanam Kurang lebihnya ada 32 bedeng Dan ini sudah mulai panen juga Cuman saat ini kita kena kendala Karena musim hujan tiba Jika turun hujan berlebihan Maka akan menyebabkan karak daun menyerang daun tomat Tapi dengan penanganannya yang cepat Semuanya itu bisa diatasi Dalam pemasaran sayuran yang saya tanam ini Saya sudah bekerjasama dengan beberapa pedagang sayur Dan pengepul-pengepul sayur yang ada di daerah ini Jadi untuk penjualannya Saya tidak terlalu sulit untuk memasarkan Karena biasanya sebelum panen saja Pedagang-pedagang sayur kecil Sudah datang ingin membeli Untuk memenuhi pedagangan mereka Semoga saja video ini Dapat menginspirasi Seluruh teman-teman petani di Indonesia Salam petani Indonesia Salam petani Horty Maju terus Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya